Bukan berjuang di medan perang, bukan juga berjuang di bidang kedokteran. Cuma kepala keluarga yang berusaha membuat keluarganya tidak kelaparan. Dia adalah pahlawan untuk keluarga dan muridnya, seorang ayah yang diberi amanah, seorang guru yang memberi ilmu. Semua orang mungkin tidak sadar kalau orang-orang pinggiran perlu diperhatikan. Kalau tidak semua guru hidup dengan nyaman, kalau yang mendapat bantuan kadang cuma sebagian besar, lalu sisanya. Terima kasih telah menonton! Pak, ini kopinya. Iya, Bu. Makasih. Sudah mau mulai, Pak? Belum. Satu jam lagi. Kenapa? Kalau sekolah semakin lama dikutuk, kira-kira kita bayar sekolah anak itu gimana ya, Pak? Kalau ada rezeki, nggak perlu nunggu lama lagi. Enggak perlu nunggu sekolah masuk. Bentar kan saya siang, ngarik juga. Emang nggak capek? Paginya ngajar, siangnya ngejek. Malamnya kan bantuin anak-anak kerjain tugas. Enang aja. Bentar ya, Pak. Ibu masak dulu. Oh, iya. Berasingan sedikit, pemasukan nggak ada. Sampai jumpa. ini helmnya ketinggalan oh iya makasih ya Bu sekalian maskernya ya jangan lupa eh ibu Meli eh iya jangan lupa ya bayar angkulan perjuannya yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya iya Bu selesai Wah wadona nih pesan makanan hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati